hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai eh kembali lagi pada kajian Hai fikih jinayat Hai sekarang kita masuk pada fase di bayani ah amil khadaf ya khadaf menjelaskan hukum daripada khadaf yaitu menuduh Hai wawalowatan ar-romyu secara bahasa secara etimologi yaitu ar-romyu yaitu melempar saya melempar batu kepada Zaid wasyaraan secara-sara karena kita dalam ruang lingkup fikir maka ini syarat disini kan mustolah mustolah yang di mustolahkan yang diistilahkan sama ulama Fiki fukoha para fukoha mengistilahkan kata kodaf yaitu dengan ar-romyu bizzina melempar atau menuduh zina ala jihadit ta'yir atas dasar ta'yir itu merendahkan ya eh nanti habis berbuat begituan kata-kata begituan tuh udah kata-kata negatif kamu habis begituan ya menuduh menuduh zina lita khruja syahadatu bizzina agar keluar persaksian terhadap zina wa'idha khudafa ketika seseorang menuduh menggunakan zhal yang dikasih titik satu seseorang menuduh wa'irohu terhadap orang lain menuduh apa bizzina melakukan zina ente habis begituan ya kakaulihi seperti ucapan zanaita kamu habis begituan kamu habis ngelakuin itu sama doi fa'alaihi maka wajib bagi orang yang menuduh yaitu apa haddul khadfi had menuduh berupa samanina jaldatan 80 jilid gamasayati yang nanti akan diterangkan keterangannya penjelasannya hadain lam yakun alqadifu aban awuman nah tapi disini ada penguacauan ini tidak berlaku bagi seorang ayah atau seorang umi seorang ibu menuduh anaknya melakukan zina ini ya ulama pokoknya mu'alif mengatakan jadi seorang ayah seorang ibu menuduh anaknya berbuat zina maka itu dia tidak dikenakan haddul khadaf yaitu 80 jilid gamasayati wa'inna alaya dan yang saatasnya kakek nenek menuduh anak-anaknya kapan haddul khadaf itu bisa terjadi ketika terpenuhinya 8 syarat bisa maniyati syarat itu salah satun ada 3 syarat wafib bagi musa di dalam sebagian naskah yang lain salah sun ini kan mu'annas ini mudhakar minha fil qadif salah satun diantaranya itu ditujukan kepada orang yang menuduh yang pertama orang yang menuduh dia harus balik kemudian juga dia harus berakal anak kecil orang gila yang menuduh orang lain begituan itu dia tidak terkena haddul khadaf biqadfihima syahsan wa'ala yakuna walidan lil mahtuf dan dia juga bukan seorang orang tua yang menuduh kepada yang dituduh kalau seorang ayah seorang ibu menuduh menuduh eh kamu habis begitu menuduh terhadap anaknya dan yang sebawahnya cicitnya cucunya maka tadi seperti yang diatas dia tidak terkena haddul khadaf wa'ala satun fil mahtuf tadi berbicara tentang al qadif orang yang menuduh zina konsekuensinya apa sih syaratnya syarat-syaratnya nah yang sekarang lima ini bagi si pelaku bagi yang tertuduh wahua ayakuna musliman yang dituduh itu harus muslim kemudian balik kemudian akal kemudian merdeka afifan ani zina dia terhindar terjaga daripada berbuat zina nah makanya disini falahadda biqad fi syaksi kafiran aw sahiran aw mazunan aw rafiqan aw senia maka tidak ada had haddul qadaf seseorang ketika dia menuduh orang kafir anak kecil orang gila budak dan pelaku zina jadi ketika seseorang salzair menuduh orang kafir anak kecil orang gila roket pelaku zina menuduh begituan kepada mereka mereka tadi lima ini maka dia tidak dia tidak dia tidak terkata haddul qadaf wa yuhaddu al hurru al qadifu samanina jaldatan orang yang merdeka ini konteksnya masih ada orang merdeka masih ada orang budak makanya mu'alif pengarang kitab disini membedakan had orang yang merdeka had orang seorang budak disini orang yang hur orang yang merdeka seperti kita itu hadnya 80 jilid sedangkan seorang abad di had dengan 40 jilid seseorang yang menuduh zina terhadap orang lain bisa gugur had qadafnya dengan tiga hal yang pertama iqamatul bayina yaitu bisa menghadirkan menghadirkan saksi baik baik yang dituduhnya itu orang lain atau yang dituduhnya itu istrinya sendiri ya yang penting dia bisa lepas daripada had qadafnya yaitu dengan menghadirkan saksi enggak kok saya enggak enggak omong kosong saya ada saksinya kalau si A kalau si Fatima ini habis berbuat begituan sama mantan pacarnya nah gitu sebab kedua hilang yahad yaitu awaf wal makduf yaitu mendapat apa sih ya dimaafkan gitu loh oleh orang yang dituduh zina tadi misalnya tadi Zaid menuduh Fatima berbuat zina eh ternyata Fatima tidak berzina nah mau gak mau si Zaid ini dia harus mendapatkan had dengan 80 jilid tapi dia bisa gugur kalau si Fatima udah gak perlu dia dihad saya sudah memaafkannya nah udah selesai yang ketiga awil li'an disini ada li'an di dalam haknya istri penjelasannya sudah dijelaskan ya masalah li'an teman-teman bisa cek ke atas udah dibahas dalam masalah li'an faslun wa'idha romar rojulu ila akhir nah sekarang sudah masuk ke beda pembahasan ini fasl had syaribil muskir itu dulu ya sangat jelas tadi had bagi orang yang menuduh zina akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh